Terima kasih Betul? Iya, ada satu orang Satu orang punya istri Sampai jadi kakek-kakek Nenek-nenek Setia Cuman istrinya ini Bawa 2 hari ngomel 50 tahun berumah tangga Ngomel terus ya Tapi sabar, suaminya sabar 50 tahun, ngomelin Bayangin, umurnya udah 60 lebih Sudah hampir 70 Suatu hari Istrinya ngomelnya kelewatan Begitu ngomelnya kelewatan Dia kesel ya Dia pegang, dia seret Istrinya diceburin ke sumur kering Di dalam sumur itu ada sumur kering Dalam sumur itu ada jerami Pokoknya diceburin udah Dia udah pusing udah denger istrinya Pokoknya diceburin Ternyata dari dalam sumur istrinya terus ngomel Nggak berhenti Ngomelnya makin meledak Bila kau suami begini Suami begini Ngomel dia Sudara Akhirnya suaminya masuk Nggak mau dengar Udah tenang Nggak ada ngomel dalam rumah Cuman akhirnya Artinya sedih Ya Allah Kenapa ana lempar Kan 50 tahun Ana dodo omelin 50 tahun sabar Masa dirusak buat hari ini Dia sedih Dia nggak jadi Apa namanya Ilang marahnya Dia balik lagi ke sumur Diturunin tangga Hei istriku Ada di bawah Nih tangga nih Ayo naik Turunin tangga Begitu Nih istrinya masih marah-marah terus nih Di bawah Jadi turunin tangga Begitu tangga diturunin Keluar dari dalam sumur Orang tua Kakek-kakek Genggotnya panjang Sudara Kaget ini orang Loh Kau siapa Dimana istriku Ini kakek bilang Itu yang di bawah istrimu Iya Buru-buru keluarin Ana udah 300 tahun Tinggal di sumur Nggak pernah begini Sekarang ada nggak betah Gara-gara ada dia Ternyata Itu kakek yang keluar Jin sumur Yang udah tinggal di sumur 300 tahun Sudara Yang namanya jin kan Umurnya panjang Ape jin Nggak kuat ya Akhirnya Dijawab ini orang Ya Ente baru 5 menit Ana 50 tahun Ente baru 5 menit Udah nggak kuat Ana 50 tahun Akhirnya Udah Udah angkat tuh istri Angkat Jangan dilempar lagi ke bawah Ada nggak kuat Nggak gerbawelnya Masya Allah Kira-kira jelas nggak Ini hikayat Ini hikayat Hikayat Tapi pelajaran apa Yang bisa kita ambil Perlunya kita sabar Menghadapi Istri Sabar ya Kwan Sabar Kadang-kadang Perempuan tuh ngomel Biasa ya Kwan Karena memang kerjaannya Di rumah nggak enteng Berat Kita keluar dari rumah Dia yang cebokin anak Anak pencing Dia yang cebokin Anak buang air besar Dia yang rapihin Cebokin Dia yang gantiin baju Dia yang gantiin celana Kadang-kadang Tengah malam bangun Dia juga yang rapihin Ya Kwan Capek Apalagi kalau nggak ada Pembantu di rumah Sudara Udah Nggak ada pembantu Anak 5 lagi Dia mesti ngepel Dia mesti nyuci Dia mesti nriska Ya Kwan Capek Saya tanya Capek nggak? Nah saya mau tanya Kita sendiri lelaki Kalau capek Gampang marah nggak? Gampang Gampang gitu Makanya di jalanan Berapa banyak tuh Yang beklah Luluh ya Kwan Main liat-liatan sendiri Kenapa liatin gue loh? Baru dia liatin aja Udah mau berantem Kayak ayam jago Ayo ada nggak yang begitu? Karena apa? Capek Orang capek Ya Kwan Lelah panas Lelah Nah karena itu Kalau istri kita suka marah Seperti itu Kita harus Sabar Itu kuncinya Kalau kita sabar Insya Allah Rumat yang nggak kita Akan selamat Amin Ya Rabbal Alamin